Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saya akan mengambil waktu tidak terlalu banyak karena kata panitia 15 menit. Pak Tim, yang sangat saya hormati Bapak Ibu semuanya dan keluarga dari Amerika Channel, saya menyampaikan terima kasih bisa bicara di video ini. Dalam waktu yang tidak lama saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang mungkin kami perlu mendapatkan feedback tentu pada kesempatan yang lain berkait dengan beberapa hal yang kami rasa betul-betul itu menjadi perhatian kita semuanya. Tentu hadir di sini orang yang sangat penting saya tidak bisa bersatu-bersatu beberapa di antaranya sudah bertemu dengan saya. Terima kasih dan saya ingin bercerita tentang beberapa hal, kira-kira ada delapan poin yang kami juga catat untuk menjadi agenda agar kita bisa menyelesaikan PR ini dengan lebih cepat. Tentu ada delapan agenda agar kita bisa berkait dengan energi, dua industri, dan tentu isu perkota atau urban yang hari ini semua menjadi sangat peduli. Climate change, lalu orang bicara, renewable energy, dunia digital, dan tentu saja kesempatan lebih banyak bisa mengakses pekerjaan. Dan di dalamnya tentu ada problem kesehatan sekaligus juga terkait dengan problem pendidikan. Dan tentu saja saya akan memulai dari transisi menuju energi baru dan terbarukan. Inilah PR yang hari ini betul-betul kita tuntuhkan karena bakal dari YouTube Protocol, Paris Agreement, dan sebagainya yang sudah bersepakat bahwa kita akan menuju energi yang lebih bagus, lingkungan yang lebih baik. Maka kata-kata kemudian kita melakukan transisi menuju renewable energy, tentu saja dalam konteks bisnis, kita membuat beberapa skenario. Kalaulah yang hadir hari ini nanti bisa berkontribusi atau berkolaborasi, rasanya inilah waktu untuk kita menyiapkan secara bersama-sama. Yang pertama kita mencoba untuk membahas satu senario dari 2023 sampai dengan 2034, dengan mode senario, kita akan mencoba meningkatkan transisi energi kita dari 13,4 persen menuju dari 31,8 persen di tahun 2034. Senario ini kita juga konfirmasi ke PLM, tinggal akan kita akan mempercoba atau kemudian kalau ada faktor lain akan terjadi kerabat. Dibutuhkan kurang lebih 1.300 triliun untuk bisa mengeksekusi ini. Saya yang saya sampaikan saja karena ini banyak pengusaha, inilah virginity yang bisa kita kerjakan menuju energi yang lebih ramah. Dan tentu saja kita membutuhkan dari skenario ini, kalau kita mau optimis sampai 55,9 persen, tapi itu sebenarnya sangat optimistik. Kita mau cari yang modern. Nah kebutuhan kita cukup tinggi untuk kita bisa mengembangkan minimal, minimal satu saja saya mau ambil dari panel Sohya. Dan saya tahu ada perusahaan cukup besar di sana, yang barangkali ketika melihat desain ini, inilah virginity yang bisa kita kembangkan dan waktunya tidak terlalu lama. Kalau lah pada tanggal 14 Februari sore sudah ada hasil dari sebuah pemilihan, maka sebenarnya presiden terpilih punya waktu sampai dengan oktober. Tahun depan tentu saja, sampai inaugurasi. Apa yang bisa dilakukan seluruh sinarie ini sebenarnya secara teknik, secara teknokratis, sudah bisa disiapkan rencana-rencana untuk bekerja secara paralel. Dan tentu saja berikutnya, setelah kita bicara transisi energi, kita coba buka peluang, kalau boleh saya sebut sebagai sebuah ekonomi baru. Nah dari ekonomi baru ini, kalau kita lihat dari ikor kita, rasa-rasanya mesti lebih efisien lagi. Kemudian, efisiensi itu bisa dilakukan kalau kemudian investor yang masuk tidak terhabis ini, kemudian bumi, musti beresnya, layanan tiga hal yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat harus dilakukan, dan juga memberikan kepastian hukum sekaligus penekatan hukum yang harangkali banyak pengusaha menyampaikan kepada saya, kenapa yang saat ini tidak pernah stabil, jika kami yang sudah berinvestasi seringkali mendapatkan kendala, ketika kemudian perusahaannya mulai berjalan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, maka kalau kita bicara industri, dan si minta di Bapak Bindo sudah sampaikan, terima kasih, ada beberapa yang saya coba mention. Yang pertama terkait dengan rasanya Indonesia perlu kawasan industri kesehatan. Kedepunan belajar dari penalaman COVID kemarin, kolaborasi antar banyak negara diperlukan untuk itu, sehingga tidak terjadi kepadikan kolektif yang membuat semua tidak tertangani ditampai. Indonesia membutuhkan. Kita tahu, ada Pfizer, ada Johnson & Johnson, ada Forbes, yang kemudian, kalau kita ajar mereka berpartisipasi di sana, tentu negara lain juga punya kesempatan yang disampak, tapi saya coba mention ini, maka butuh racial economic zone yang nanti bisa kita create. Sudah ada beberapa yang coba kita simulasikan dan itu mendekati sesuatu yang bisa diimplementasikan sulit, agak lebih mudah, karena sudah ada. Dan ini akan meningkatkan serapan penangka kerja, sekaligus kita memberikan ruang. Beberapa peneliti Indonesia kemarin menyampaikan kepada saya bahwa hasil risetnya sudah ada. Ketika ini diberikan kepada pemerintah, kepotensi ini sudah ada. Aktor lembaga yang bisa mengeksekusi ini juga ada. Financial support-nya tinggal disiapan. Pertanyaan tinggal satu, kenapa tidak melakukan? Nah ini kesempatan kolaborasi sekali lagi yang bisa kita lakukan. Dan tentu saja, ketika kolaborasi itu dilakukan, maka di skala insentiflah yang biasanya pengusaha menunggu itu. Kalau saya masuk, saya bisa dapat tahu. Sebuah rangkaian yang ke depan ini menjadi isu yang menurut kami menjadi penting untuk kita bisa lakukan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, maka berikutnya, kita coba dorong, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Seorang muda menyampaikan kepada saya, anak muda perempuan, kenapa kami tidak bisa jualan di tiktok shop? Pasar tradisional kami mati. Bagaimana sisi? Sisi lain ini adalah oper jenitin pekerjaan baru, kami bisa bekerja dari itu. Transformasi ini belum tuntas. Tapi dalam waktu yang bersama, se-moment kemudian terjadi situasi, Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengatur dan mengumpulikan ini? Dunia digital kemudian mendorong kita semuanya untuk betul-betul menyiapkan itu dengan baik. Maka kalau kita melihat dari sisi growth revenue-nya, itu dari 2019 ke 2021 lumayan meningkat. Kalau kita melihat dari gaming saja, Ternyata Indonesia ini cukup gede, 790 juta ke dalam dolar. Soal potensi yang sangat besar sekali pada industri kreatif dan sebagian besar Dipengaruhi oleh dunia digital itu sendiri dan talenta anak-anak. Dan mereka sekarang sudah kepingin. Kira-kira mereka juga punya waktu yang cukup banyak untuk bisa mengakses itu, kurang lebih 8,5 jam mereka mengakses itu. Maka kebutuhan kita bagaimana infrastruktur itu mesti disiapkan. Kalau di kita hari ini, data terakhir kita, gap-nya masih sangat tinggi sekali. Ini kapasitas kita baru sekitar 600 MW. Lalu kita melihat, Amerika segera sudah 7.250 MW. Tolong tahu saya, salah dikoreksi. Maka inilah kesempatan kita untuk bisa membangun ini. Masih luas sekali. Dan dari infrastrukturnya, terus kemudian hardware-nya, brainware-nya, ya. Dan kemudian seluruh yang ada di tengah itu, kadangkali banyak aplikasi, software, dan sebagainya, yang ingin betul-betul ekonomi kreatif dan digital yang punya potensi tinggi sekali untuk bisa tumpuk. Inilah sekarang transisi yang sedang berjalan untuk kita bisa untaskan. Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, kondisi-kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian kita dan masyarakat pasti menunggu kapan saya bisa mendapatkan itu, termasuk di remote area. Dan saya juga mendengarkan anak-anak muda atau mereka yang sangat peduli pada kondisi-kondisi problem ekonomi kekinian. Maka ada beberapa yang saya sampaikan kepada Bapak-Ibu, sekarang ini sebenarnya opportunity untuk kita bisa bekerjakan. Yang pertama, kalau kita lihat setelah ekonomi digital tadi menjadi sesuatu yang bagus, maka keperlanjutan sektor ekonomi biru, ini kita masih di rengin 20 dari 152 negara. Dan ini tentu saja banyak problem-problem ilegal yang ada. Ilegal fisik umpama yang ada di laut, potensi yang ada di laut yang belum kita kerjakan. Bahkan beberapa ahli kelautan kemarin menyampaikan kepada saya bahwa rumput laut saja dengan kedalaman kurang lebih santai dengan 15 meter, dengan pantai yang panjang di Indonesia, ini kira-kira kita menjadi juara. Pertanyaannya adalah siapa nanti akan berpari untuk investasi di sini? Baik dalam, luar, maupun jen-fenjel yang bisa kita lakukan. Ini kalau kita bisa berbicara dari kondisi yang ada, termasuk potensi-potensi yang berkembang di sektor kelautan kita, dan tentu saja kita ingin dorong agar sustainable vision-nya berjalan. Apapun, kalau terlalu eksploitatif, maka potensi kerusakannya juga akan muncul. Kita pernah ramai sekali alat tangkap apa yang bisa kita pakai, karena waktu itu pernah ada kebijakan cantrang dilarang. Lalu sebagian melayan protes, karena apa itulah cara kami menangkap. Kebutuhannya apa sebenarnya? Oh, sebagian besar dipakai untuk bakso ikan. Maka ikan kecil maupun ikan besar, mereka digiling sama. Pertanyaannya, kalau itu baby fish katakan, dan itu mesti diberikan kesempatan untuk tumbuh, maka dia mati beda. Maka inilah yang kemudian mendorong sustainable fishery yang dilakukan. Termasuk blue carbon feeding. Inilah yang hari ini orang memperbincangkan, negosiasi antar seluruh negara juga tidak mudah. Tapi semuanya sudah punya kompikmen untuk melaksanakan. Maka potensi yang besar inilah yang bisa kita lakukan, termasuk ekoturism, yang sekarang orang kepingin mendapatkan tempat-tempat baru, Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan tempat indah, yang nyaman, jauh dari polusi, ada ketanangan di sana, dan beberapa kawan saya menyampaikan, kami mencari dan akan membeli tempat sunyi. Sesuatu yang menurut saya bagus sekali. Mencari dan akan membeli tempat-tempat sunyi. Bahkan dia akan tinggalkan gadgetnya. Dia tidak akan tonton TV, dan beberapa yang ada di desa, kita tanpa menggunakan energi yang terlalu tinggi. Bahkan sangat tradisional, itu rasa rencah lebih menarik sekali. Dan ini adalah potensi, Bapak Ibu, yang kita bisa dorong, dengan potensi yang sangat tinggi sekali, mau di wilayah yang semacam, raja apat di Papua yang sangat indah. Atau barangkali membangkan di sekitar lautan Sulawesi yang sangat indah, di sekitar Rambol dan seterusnya, dengan pantai-pantai yang indah. Ini potensi ekoturism yang bisa kita dorong untuk Bapak Ibu bisa terpartisipasi. Dan tentu saja, Bapak Ibu sekalian, beberapa poin yang ingin saya sampaikan ini, tidak bisa dilaksanakan kalau, kalau kemudian kita berpikirnya dihilang. Kami mendorong, dan kami memudang para pangkar, national budget yang kita miliki, rasa-rasanya mesti ditinggalkan. Sehingga ada double budget yang mesti kita dorong, dan ini beberapa pendapatan yang, kalau tadi di awal bisa efisien dalam pelaksanaannya, maka tidak akan terlalu sulit. Tidak akan terlalu sulit. Tentu, wajiban warga negara membayar pajak, pertanyaannya adalah, kenapa mempair pajak sulit? Kenapa kemudian tidak dipermudah? Maka penataan mulai dari regulasinya, sistem dan kelembagaan, dan terakhir aktornya yang mesti dipilih. Kalau dia tidak bisa berprestasi, achievement motivation-nya rendah, saya kira cepat-cepat diganti, jangan ragu-ragu. Kalau ada keraguan itu, ini tidak akan pernah tercapai. Kemudahan-kemudahan inilah yang membuat kadang-kadang pengusaha rindu pada soal itu, karena saya sudah ikut teks amnesti, saya sudah bayar pajak, kenapa saya masih dikejar? Ini tidak fair. Padahal kita ingin lari lebih cepat, kita ingin maju lebih cepat lagi, dan itu tidak bisa. Ini penjelasan dari yang ada. Yang kedua, tentu saja, eradicate corruption. yang semua orang bertanya-tanya, kenapa kemudian masih terjadi? Tentu buat kami ini menjadi persoalan sangat serius. Sangat serius sekarang. Maka saya mencoba selama 10 tahun pengalaman sebelumnya, bagi seorang gubernur, saya coba mengintroduksi bagaimana nilai-nilai integritas itu dilakukan. Sedikit saja hanya mengatakan tidak terima kasih, agar gratifikasi kemudian tidak masuk. bisa ditahat oleh setiap individu atau aktor yang melayani masyarakat alias pejabat publik. Dan yang terakhir tentu kendali dari top leader. Karena katanya mereka kalau tidak ada contoh yang baik, mereka juga akan menilai. Ini korupsi yang mesti dibereskan dengan penegakan hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum. Dan terakhir memang improve bureaucracy based digitalization. Bapak Ibu, yang luar biasa dari pengalaman masa lalu, saya coba 10 tahun mengulat pemerintah dalam sekut kecil ini menaik. Ketika kita melakukan digitalisasi, efisiensinya sangat tinggi sekali. Nomenklatur yang datang, itu ternyata bisa kita bersihkan. Dan itu tidak terlalu susu. Hanya putus satu saja. Mau. Begitu mau dan itu menjadi keputusan, ternyata ini jalan jauh lebih cepat sekali. Kenapa saya sampaikan gini, itu yang sering pemusaha lapor kepada saya. Ya Pak Douglas, menarik sekali ada investor datang di Jawa Tengah, urusannya di Jawa Tengah. Kebetulan dia penanaman modal asing. Pak Gajar. Saya ada investasi. Kenapa kemudian saya tidak bisa segera jalan? Apa problem? Pak saya dipersulit. Apakah Anda berani terbuda menyampaikan kepada saya, apa yang dipersulit dan siapa aktornya? Mungkin di negara real yang seperti ini terbiasa. Sehingga dia langsung terbuka. Lalu saya tanya, apakah Anda pernah bertemu saya? Tidak. Kenapa Anda bisa mendapatkan nomor telepon saya? Dari mana Anda bisa dapatkan itu? Saya dapat dari aplikasi lapor gubernur yang Bapak miliki karena ada banyak nomor telepon dan salah satunya, saya coba isu nanya ini nomornya Pak Gajar atau bukan. Dan ternyata betul, oke. Silahkan Anda sebut. Lalu disebut institusinya, disebut persoalannya, dan disebut orangnya. Saya sampaikan, baik, saya akan urus dalam satu jam. Dan saya urus sendiri. Lalu saya telepon. telepon orangnya. Dan ternyata memang bukan staff saya. Tapi ini relate dengan semua kebijakan yang ada di Jawa Tengah. Maka tugasnya kemudian untuk nelfon seseorang gitu. Saya telepon begini, Bapak Ibu. Anda selesaikan minta maaf atau Anda urus sampaikan saya. Satu jam berikutnya setelah telepon beres. Segala dokumen diantar. Dan mereka menyampaikan begini. Gubernur. Waktu disampaikan Gubernur. Apakah jika ada kejadian seperti ini, saya boleh melapor langsung kepada Pak Gubernur? Saya jawab dengan pertanyaan. Kenapa harus saya? Karena waktu itu sebenarnya saya sudah melalui tahap setiap tahap sesuai SOP yang ada. Tapi tidak selesai. Maka saya meyakini, ketika transformasi birokrasi yang mesti dilakukan, maka mesti ada pengawas tertinggi yang harus melakukan pengawasan. Seperti apa yang saya ingin, yang terus-menerus tidak boleh putus. Dan itu artinya memang butuh effort yang lebih tinggi lagi. Atau kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Maka Bapak Ibu, ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang berhormat, kita ini bisa unggul bersama teman. Bukan hanya lebih maju dari lawan. Sebenarnya, kolaborasi ini, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya mudah-mudahan di antara kita akan bisa meningkatkan kerjasama lebih baik. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu, bisa memberikan catatan kepada Bapak Ibu. Dan tentu dalam waktu yang tidak lama ini, pasti saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Saya akan sangat senang sekali ketika Bapak Ibu nanti memberikan banyak sekali masukan, catatan, kritik, perbaikan untuk pentingan kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Saya segera pamit. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.